Intro Tadi belum lama tadi, sore saya mendengar ada beberapa pertanyaan ya Yang ditanyakan selalu kira-kira kalau saya serius ya Serius belajar berapa lama gitu ya Belajar trading butuh berapa lama Nah butuh berapa lama Kemudian profitnya berapa persen Ya, kemudian profitnya berapa persen Bahkan tanya, Pak Wijah sendiri profitnya berapa persen ya Sehingga ini menjadi perhatian buat teman-teman juga ya Tidak ada salah, tidak ada salahnya bertanya Hanya saja ya pertanyaan ini terkadang tidak terlalu memahami ya Mungkin di awal juga karena tidak paham ya biasa ya Pertama kita sampaikan ya Kalau kita ingin serius belajar trading itu apakah betul-betul bisa Kalaupun bisa kita kira-kira butuh belajar berapa lama Nah ini akan saya jelaskan dulu ya Biar nanti teman-teman yang baru mulai Atau bahkan yang sudah lama tapi tidak menemukan kestabilan di sana Maka jadi pertanyaan Jadi pertanyaannya kenapa tidak bisa menguasai sampai di sana Jawabannya karena fokusnya pada profit Karena fokusnya pada profit Kalau di awal sudah kita fokusnya pada profit Maka di dalam benak kita yang ada adalah profit, profit dan profit Seberapa besar profit kita Masuk entry begitu masuk yang ada di kepala kita profit Nah ini yang harus kita sampaikan biar ada pembenahan mindset Di dalam trading agar kita tidak terjebak di dalam siklus seperti ini Ya kalau kita fokus pada profit nanti pasti akan kecewa di belakang Kalau kita fokus pada profit nanti prosesnya nanti tidak akan bisa berjalan dengan baik Ya Tidak fokus pada proses Kalau kita hanya fokus pada profit Hari ini harus dapat berapa Bulan ini dapat berapa Maka fokus kita nanti hanya pada profit Kalau fokus kita pada profit Maka prosesnya tidak akan kita jalan dengan baik Nah proses ini sebenarnya yang paling penting Ya proses itu apa Proses itu meliputi Ya mengidentifikasi pasar Memperkirakan Kemudian menempatkan trigger kita apa Kemudian strategi yang kita gunakan untuk entry itu apa Terakhir jalan keluar atau solusinya apa ketika market ini tidak bersahabat atau berbalik Kalau itu sudah menjadi satu patokan Kalau itu sudah menjadi SOP kita Maka profit itu akan dengan sendirinya mengikuti Ini nanti juga menjadi catatan ya Kalau kita hanya fokus pada profit maka nanti akan kecewa Pasti kecewa Tapi kalau kita fokus pada prosesnya Saya harus menjalani Saya harus memperbanyak pengalaman di situ Terus harus dilakukan Setiap hari melakukan identifikasi Kemudian memperkirakan Melihat trigger apa yang kira-kira cocok Menjadi syarat aturan main saya Kemudian kalau market ini salah Atau market ini berbalik dari yang saya analisakan Saya harus bagaimana Harus berapa kerugian yang harus saya keluarkan Yang harus saya siapkan Kalau kita fokus pada di sana Fokus pada prosesnya Tentu tidak menjadi persoalan Begitu kita entry marketnya salah Tidak menjadi persoalan Karena sudah siap Tapi kalau fokus kita pada profit Begitu kita entry marketnya berbalik Sudah pusing kepala Yang ada adalah grogi Yang ada adalah panik dan sebagainya Kepanikan itu menyebabkan kita balas dendam Sehingga harus ditambahkan lagi Sehingga harus di entrykan lagi Biar cepat balik Biar cepat nanti menutup kerugian Terus begitu Maka muncullah namanya Over trade Maka muncullah namanya over trade Trading yang berlebihan Transaksi yang berlebihan Di luar kemampuan kita monitor Dari situ pelan-pelan mulai Mulai Bias ya Cara analisa kita mulai Bias Karena banyak transaksi Yang ada kita mempertahankan Ketika market ini sudah berbalik jauh Masih mempertahankan Potensi pro Posisi yang ada Tidak segera melakukan risk management Ini yang menjadi catatan Karena itu kalau bertanya Apakah kalau serius bisa Menguasai Sangat bisa Asalkan mau serius belajar Dan berusaha untuk Koreksi Tiap hari terus begitu Dan itu harus mengalami Banyak sekali Satu trigger saja Minimal harus Mengalami 200 kali transaksi Yang jadi masalah Teman-teman Rata-rata Pengen segera Menggunakan real account Sehingga Kalau kita menggunakan real account Tanpa kesiapan di sana Tanpa pengalaman Yang ada kita akan Berpikir 2-3 kali Kalau kita mau entry Takut salah Takut rugi Takut berbalik Maka perlu penting Dan harus kita gunakan Seperti yang kita Sampaikan Pertama gunakan Akun demo Baru kalau sudah Cukup kita Berpengalaman di sana Naikkan di akun send dulu Naikkan di akun send Kalau sudah naik ke sana Sudah stabil Bisa Mengendalikan Kemudian Bisa fokus pada Satu prosesnya Baru kita masuk ke Standar Berapa lama yang dibutuhkan Untuk bisa sampai ke sana Berapa lamanya Bergantung pada Seberapa Berat kita Berlatih Seberapa serius kita Belajar dan berlatih Seberapa Besar Kemauan kita Dan Keinginan Tauan Keingintauan kita Untuk terus Memperbaiki Jadi kalau kita Salah Ada koreksi Kalau kita Salah Bukan kita Balik kanan Cari-cari Strategi orang lain Cari-cari Teknik yang digunakan Orang lain Kalau yang kita Gunakan seperti itu Selamanya Tidak akan pernah Ketemu nanti Karena itu Pertama Buatlah Aturan main sendiri Dimana ini Harus diuji Secara terus menerus Kalau salah Bukan pindah Tapi dikoreksi Diperbaiki Mana yang salah Kalau dalam satu Desa itu Ada satu dua orang Yang salah Bukan semua Desanya dibakar Tetapi Siapa yang salah Itu yang diselesaikan Sama ketika kita Belajar banyak Trading juga begitu Sistem kita buat Aturan main kita buat Kalau Ada yang keliru Bukan aturan ini Yang kita buang Bukan kita terus Balik kanan Lihat Punya tetangga Lihat punya orang lain Lihat media sosial Kelihatan menarik Pakai yang itu Yang akhirnya Jadi Bingung sendiri Ya Karena itu Kalau ada kesalahan Terus perbaiki saja Terus menerus Setiap hari Tidak ada yang instan Di dalam trading Tidak ada yang cepat Di dalam kita Menguasai Ya Kalau ada yang cepat Yang instan Tinggalkan Karena itu Omong kosong Pasti akan kita terjebak Di dalam Siklus mereka Siklus yang Menjerat Akhirnya kita habis semua Nah Sekarang Berapa lamanya Sekali lagi Seberapa lama Kita mau Serius Seberapa lama Kita mau menguasai Apakah Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Relatif semuanya Semakin lama Semakin kita Banyak pengalaman Dengan segala Koreksinya Tentu akan Semakin baik Kemudian Selanjutnya Yang menjadi Pertanyaan Yang selalu menjadi Pertanyaan juga ya Yang tadi sore Saya juga Dengar ini Berapa profit Yang bisa Didapatkan Ini sudah kita bahas Banyak sekali Di materi sebenarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.